Intro Halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi Aktual seputar Parlemen Bersama saya, Uki Abdul Intro Pemirsa tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani Komisi Pemerintahan Korupsi selalu menyasar para penyelenggara negara Sementara korupsi yang terjadi di sektor swasta belum tertangani secara masif Untuk itu DPR meminta Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus korupsi yang terjadi di sektor swasta ini Ditemui saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung baru-baru ini Anggota Komisi 3 DPR Muhammad Toha mengatakan Kejaksaan Agung diharapkan menjadi leading sektor penanganan korupsi sektor swasta Tindak pidana korupsi di sektor swasta tidak kalah masifnya Dengan yang terjadi di Kementerian dan Lembaga Negara Rancangan Undang-Undang KUHP yang kini sedang dibahas di Komisi 3 Juga sudah mencantumkan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi sektor swasta Karena KPK tidak bisa merambah korupsi di sektor swasta Untuk itu Kejaksaan Agung harus proaktif menanganinya KPK kan hanya menangani bagi penyelenggara negara Termasuk yang kaitannya dengan organisasi Baik perurangan maupun korporasi atau organisasi Tapi itu dikaitannya dengan penyelenggara negara Di Kejaksaan Agung ini kan siapapun kan Siapapun yang terlibat pidana Kejaksaan Agung berhak untuk menanganinya Anggota Komisi 3 DPR Akbar Faisal mengatakan Kejaksaan Agung harus lebih maksimal lagi Dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang masih belum terselesaikan Khususnya terkait kasus-kasus besar Seperti tindak pidana korupsi Mengingat anggaran yang telah diberikan kepada Kejaksaan Agung pada tahun 2018 ini Sudah cukup untuk menyelesaikan kasus-kasus perkara pidana Ya tentu saja dengan tambahan anggaran yang cukup signifikan seperti itu Maka kemudian kinerja Kejaksaan Agung menjadi lebih baik lagi Saya setiap turun ke bawah ke Dabil misalnya Atau reses kemana saja di seluruh Indonesia Itu mendapatkan keluhan dari pihak Kejaksaan Agung Pihak Kejaksaan di masing-masing tempat, lokasi ya Tapi juga sekaligus mendapatkan Keluhan dari masyarakat tentang pelayanan Kejaksaan Nah tentu saja seperti itu Maka kemudian kita berharap kinerja Kejaksaan Agung menjadi lebih baik lagi Dan pelayanan hukum kepada masyarakat di Indonesia menjadi lebih baik Lebih adil dan lebih terukur Tim kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur Di Kabupaten Benar Meriah dan Kabupaten Biren Provinsi Aceh baru-baru ini Fokus utama yang menjadi sorotan yaitu pembangunan jalan nasional dan jembatan di wilayah dataran Tinggi Gayo Anggota Komisi 5 DPR, Firmandes, mengatakan Pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan berbagai sarana infrastruktur Di Kabupaten Benar Meriah Pasalnya, setelah 14 tahun dimekarkan dari Kabupaten Induk Aceh Tengah Infrastruktur di wilayah dataran Tinggi Gayo masih memprihatinkan Agar anggota DPR dari Komisi 5 dan teman-teman dari Kementerian melihat langsung Bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur di daerah dataran Gayo ini Sebuah daerah, sebuah kabupaten yaitu Aceh Tengah dan Benar Meriah ini yang cukup luar biasa potensinya Tetapi infrastrukturnya sangat minim Jadi kami berharap dengan kunjungan ini akan terbuka pemikiran daripada rekan-rekan yang ada di Komisi 5 Dan juga dari pemerintah, yaitu dari Departemen, akan melihat langsung bagaimana kebutuhan infrastruktur yang ada di sini Bupati Benar Meriah Ahmadi meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan infrastruktur di Provinsi Aceh Khususnya di kawasan dataran Tinggi Gayo Menurutnya pembangunan jalan, jembatan, dan pengadaan sarana transportasi yang memadai Dapat meningkatkan geirah ekonomi masyarakat di Kabupaten Benar Meriah Yang selama ini terisolir dari daerah-daerah di sekitarnya Dan terjadi kecelakaan yang luar biasa Insya Allah karena ini kunjungan spesifik yang merupakan suatu keharusan ditindaklanjuti oleh teman-teman dari kementerian Terus kami akan komunikasikan dan akan tidak lanjuti semua yang kami sampaikan di dalam pertemuan ini Insya Allah seperti itu Dengan semakin banyaknya perusahaan berbasis online di Indonesia Komisi 9, DPRN mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak-hak para pekerja sektor online Khususnya terkait jaminan sosial dan jaminan kesehatannya Menjamurnya perusahaan berbasis online di Indonesia kembali menambah pekerjaan rumah bagi pemerintah Selain soal kesejahteraan, pemerintah juga dituntut untuk memberikan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya Ditemui usai pertemuan tim Komisi 9 DPR RI dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan BPJS Ketenaga Kerjaan dan beberapa tenaga kerja perusahaan online Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ermalena mengatakan Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah untuk memperhatikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial para pekerja online Menurut R. Malena, semua pekerja berhak mendapatkannya Kita berharap bahwa kalau seandainya tenaga kerja yang bergabung dalam online ini Diharapkan bisa mendapat haknya sebagai tenaga kerja sebagaimana mestinya Salah satu yang dicermati dan diamati oleh Komisi 9 adalah yang berhubungan dengan Apakah tenaga kerja yang menjadi mitra daripada online ini sudah mendapat atau terlibat dalam BPJS Ketenaga Kerjaan Apalagi mereka yang bekerja di transportasi online Karena setiap hari berada di jalan raya dan ini telur menjadi perhatian betul oleh negara Tentang keamanan driver-driver kita yang menjadi mitra daripada online Di sisi lain, R. Malena juga menyoroti soal standar keselamatan kerja Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan ruang-ruang bekerja mereka memenuhi unsur standar keselamatan Dalam waktu dekat, Komisi 9 DPR akan mengunjungi beberapa perusahaan online di Indonesia Dalam upaya pengawasan tentang pemberian jaminan keselamatan para pekerja Salah satu yang kita harapkan adalah tentang keselamatan kerja Satu contoh umpamanya di gudang Apakah memang keselamatan kerja itu sudah memenuhi persyaratan atau belum Jadi dalam waktu dekat, Komisi 9 akan mendatangi kantor-kantor Di mana online ini diorganisir Agar kita bisa menemukan pola kerjasama yang dilakukan antara manajemen dengan para mitranya Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan Demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.